Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Vinta Channel untuk pendidikan yang lebih baik Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe agar channel ini lebih berkembang dan menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik Video kali ini, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita bilangan bulat Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat adalah sebagai berikut Yang pertama, kita baca dulu soalnya, kemudian tentukan hal yang diketahui dalam soal tersebut Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan pada soal tersebut Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai dengan soal yang ada di soal Kemudian, selesaikan soal dengan model matematika yang telah dibuat Berikutnya, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan soal cerita bilangan bulat Yang pertama, jika soal tersebut berkaitan dengan suhu atau temperatur Yang perlu diperhatikan adalah, jika suhu naik, itu sama dengan ditambah Jika suhu turun, sama dengan dikurangi Kemudian, jika suhu di bawah 0 derajat, itu artinya sama dengan bilangan negatif Kemudian, jika soalnya berkaitan dengan air atau dengan air laut Dengan permukaan air Maka permukaan air, bisa diartikan sama dengan bilangan 0 Kemudian, jika di atas permukaan air, artinya sama dengan bilangan positif Dan jika di bawah permukaan air, sama dengan bilangan negatif Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju contoh soal yang pertama Seorang penyelam, mula-mula berada 2 meter di bawah permukaan laut Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter Dimanakah posisi penyelam sekarang? Oke, mari kita lihat pembahasannya berikut ini Nah, soal ini bisa kita kerjakan dengan bantuan garis bilangan seperti ini Nah, penyelam mula-mula berada 2 meter di bawah permukaan laut Nah, kita lihat di sini, 0 ini adalah permukaan air lautnya Nah, jika 2 meter di bawah permukaan laut, maka artinya sama dengan Ada di antara, ada di bilangan negatif 2, karena di bawah permukaan laut Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter Nah, berarti penyelam tersebut, penyelam lagi ya 4 meter, 1, 2, 3, 4, dan artinya penyelam tersebut sekarang berada di posisi negatif 6 meter Nah, jadi jawabannya sama dengan negatif 6 meter Jadi, posisi penyelam sekarang adalah negatif 6 meter Kemudian, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal yang kedua Di sini ada sebuah balok es bersuhu negatif 3 derajat celsius Diletakkan di luar ruangan Beberapa jam kemudian, balok es tersebut mencair Dan suhunya berubah menjadi 20 derajat celsius Berapa selisih suhu balok es hingga berubah menjadi kair Nah, kita lihat pembahasannya seperti ini Nah, untuk mencari selisihnya Kita lihat suhu yang terakhir, yaitu 20 derajat celsius Suhu 20 derajat celsius ini Maka karena selisih Selisih artinya sama dengan dikurangi Dikurangi dengan suhu yang mula-mula tadi, yaitu negatif 3 derajat celsius Nah, perlu kita ingat Jika ada tanda yang berdampingan negatif dengan negatif Maka ini berubah menjadi positif Sehingga artinya sama dengan 20 ditambah 3 Sama dengan 23 Nah, jadi selisih suhu balok es hingga berubah menjadi kair adalah 23 derajat celsius Nah, seperti itu caranya Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter Karena pohon dalam keadaan licin dan basah Tupai tersebut tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit Oke, kita lihat pembahasannya Mula-mula tupai tadi berada di ketinggian 20 meter Kemudian karena licin tergelincir setiap menitnya ada 2 meter Maka, karena ditanyakan 5 menit Maka 2 menit ini dikali 5 menit ya Sehingga menjadi 20 dikurangi Turung buka 2 kali 5 Sama dengan 20 Dikurangi 2 kali 5 Sama dengan 10 ya Nah, sehingga 20 dikurangi 10 Hasilnya adalah 10 meter Nah, jadi Ketinggian tupai setelah 5 menit Adalah 10 meter Berikutnya Contoh soal yang keempat Suhu di daerah katulis diwa 28 derajat celcius Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat celcius Di bawah 0 Berapa perbedaan Suhu Di kedua tempat tersebut Nah, pembahasannya seperti ini Nah, untuk Menyelesaikan soal ini Perbedaan suhu Yang ditanyakan adalah Perbedaan suhu Maka ini sama dengan Selisih juga ya Nah, jadi Langsung saja Kita jawabnya adalah 28 derajat celcius ini Karena Perbedaan Maka selisih Dikurangi Dengan 12 ini Di kutub utara ini 12 derajat celcius Di bawah 0 Artinya di bawah 0 Maka ini adalah negatif Nah, sehingga menjadi Negatif 12 Nah, 28 dikurangi Negatif 12 Jika ada dua tanda yang berdampingan Maka berubah menjadi Karena negatif dan negatif Berubah menjadi positif ya Sehingga 28 Sehingga 28 Ditambah Dengan 12 Sama dengan 40 Nah, jadi Selisihnya adalah 40 derajat celcius Jadi perbedaan Suhu di kedua tempat tersebut Adalah 40 derajat celcius Oke Sekarang Kita coba Lihat pertanyaan ya Untuk kalian Untuk anak-anak Seekor ikan lumba-lumba Melompat Di atas permukaan laut Setinggi 4 meter Kemudian Kembali menyelam Hingga Kedalaman 6 meter Di bawah permukaan laut Selisih jarak Antara tinggi lompatan Dengan posisi lumba-lumba Saat ini adalah Titik-titik Meter Oke Silahkan kalian coba Kerjakan Kalian jawab ya Jangan lupa Jawabannya Tulis di kolom Komentar ini ya Oke Berikutnya Kerjakan Soal Di buku Tugas kalian Ini ada Satu soal Sebuah gedung Bertingkat Mempunyai 15 lantai Sarah Menaiki lift Dari lantai 3 Lift tersebut Naik 8 lantai Kemudian Turun 6 lantai Posisi Sarah sekarang Berada di lantai Titik-titik Oke Kerjakan di buku tugas Kalian ya Dan Baiklah Sampai disini dulu Video pembelajaran Kali ini Ya terima kasih Dan semoga ini Bisa bermanfaat Semoga Kalian ya Anak-anak Bisa memahami Apa yang Saya jelaskan ini ya Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat Saat Sampai 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 Sampai